TINJAU LANGSUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA ATAU IKN DI PENAJAM PASIR UTARA KALIMANTAN TIMUR Komisi 5 DPR RI menegaskan pembangunan IKN tidak boleh hanya mengejar target, tetapi juga harus mengedepankan kualitas infrastruktur. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, meski pemerintah mengejar target penyelenggaraan upacara HUD RI ke-79 di IKN, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengesampingkan kualitas. Menurutnya, infrastruktur di IKN akan digunakan secara jangka panjang, sehingga pemerintah harus serius memperhatikan kualitas seluruh infrastruktur IKN. Kami berharap bahwa ini butuh keseriusan untuk mengejar target yang diinginkan. Yang kedua, tentu kita mengharapkan bahwa dalam rangka mengejar target ini, jangan sampai kualitas terlupakan. Karena ini bukan cuma untuk hanya dipakai 17 Agustus, tapi ini akan dipakai untuk jangka panjang. Sehingga kualitas ini menjadi penting untuk paling tidak dana yang dikeluarkan oleh negara, uang rakyat yang dipergunakan oleh kita semua untuk membangun ini, betul-betul bisa bermanfaat untuk fasilitas untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah tentu kita berharapkan bahwa keselamatan pekerja ini perlu menjadi prioritas. Selain itu, Aras juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap keselamatan pekerja dalam kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Menurutnya pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi para pekerja. Dari Kalimantan Timur, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan.